Dompet Mini Multifungsi dari Bungkus Nutrisori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hafsa 91 Iya untuk karya tutorial kali ini kita akan membuat karya yang simple ya Tetapi ini cukup multifungsi yaitu dompet mini yang multifungsi ya Bisa menjadi dompet serta bisa menjadi gantungan kunci Ini bahan dasar utamanya adalah limbah plastik dari bungkus minuman sachet bermerak Nutrisori ya Ini cukup banyak ya yang menanyakan coba membuat karya dari bungkus Nutrisori Ini karena kebanyakan kan bungkusnya ini dengan varian rasa yang berbeda ya Dan kebanyakan mungkin bingung mau di seperti apa kan Ini disini ada caranya yaitu saya akan membuatnya agar menjadi sama Yaitu kita buat pemotongan lalu kita akan buat lipatan Dan cara untuk membuat lipatannya seperti ini Kita akan ambil bagian yang bertuliskan Nutrisori Ini untuk bagian yang atas dan setelah itu dilipat Sesuai dengan contoh yang sudah saya contohkan disini ya Dan nanti diukur dengan garisan atau penggaris dengan ukuran lebar itu 1,5 cm ya Nah jika sudah nanti akan terbentuk sebuah lembaran seperti ini Dan jika sudah terbentuk seperti ini Kita tinggal melakukan proses pelipatan ya Nah jika sudah ini disini ada jenis lipatan Itu ada dua ini yang pertama adalah lipatan 1 Dan disini untuk modelnya itu seperti ini ya Jadi ditekuk seperti biasa Dan difokuskan untuk yang bertuliskan sari ya Jadi disitu ya sudah tertera sekali ya dengan jelas Tulisan isari gitu ya Nah jika sudah Lalu membuat lagi lipatan dengan jenis lipatan yang kedua Ini disini untuk lipatan sebenarnya sama Hanya cara posisi ya Atau memposisikan dari lipatan tersebut ya Nah kita tekuk tetapi dengan model tekukan seperti ini Untuk mempermudah dalam proses menjelaskan Dan saya akan memberikan nama ini lipatan kedua Jadi tadi lipatan 1 ini lipatan 2 ya Nah ini kita gabungkan antara lipatan 1 dengan lipatan kedua Ini disini kita akan bermain motif ya Dan untuk difokuskan pada bagian daun hijau yang kecil ya Seperti itu ya Nanti anda bisa melihat sendiri Ini untuk lipatan 1 dan lipatan 2 kita satukan Dan nanti akan terbentuk anyaman sudut yang seperti ini ya Atau ini bentuknya adalah seperti sudut siku ya Dan anyamannya ini disini metodenya adalah anyaman zigzag full jahit ya Nah jika sudah ini kita siapkan lagi untuk lipatan jenis yang kedua Jadi ini untuk anyaman zigzag ini Itu nanti kalian bisa membuat lebih dari 1 anyaman ya Dengan metode yang sama dan susunannya pun sama ya Nah jika sudah ini sudah terbentuk ya Motifnya sudah mulai terlihat Jadi lipatan 1, lipatan 2, dan lipatan 2 kita satukan Jadi 3 lipatan dan seperti ini Lalu kita lanjutkan ini kembali lagi ke lipatan yang pertama Jadi tadi sudah lipatan 1, 2, 2, dan 1 ya Nah jika sudah anda bisa selipkan kembali Pada susunan yang keempat ya Ini anyaman zigzagnya ya Dan jika anda mengalami kesulitan Anda bisa menggunakan alat bantuan ya Seperti tadi ya Tadi sudah 1, 2, 2, dan 1 Kita ulangi lagi 1 lagi ya Jadi 1, 2, 2, 1, 1 Jadi masing-masing lipatan itu 2 ya Nah jika sudah lalu disatukan seperti ini Sehingga akan terbentuk motif yang cantik ya disini ya Dilanjutkan dengan dianyam hingga susunan ke 12 Nah disini akan saya jelaskan Ini adalah jenis untuk lipatan atau anyaman yang anda bisa mencobanya Ini untuk nanti ada tambahan Ini lipatannya sebenarnya ini sama ya Ini adalah lipatan 1 atau lipatan yang pertama Ini disini saya akan menjelaskan nantinya akan terbentuk motifnya itu Gambarannya seperti apa ya disini ya Jadi disini anda bisa perhatikan antara lipatan 1 dan lipatan 2 Untuk susunannya ini sama persis ya Jadi hanya dibolak-balik saja Lipatan 1, 1, 2, 2 Jadi hanya selang 1, 1, 2, 2 1, 1, 2, 2 Hanya seperti itu ya Jadi disini nantinya jika sudah akan disatukan Sehingga akan terbentuk motif yang cantik ya Jadi disini saya akan membuat anyaman yang susunan kedua Memang ini sengaja saya buat Agar nantinya lebih mempermudah ketika proses penyatuannya Atau menggambarkan motif yang akan dibuat disini ya Ini untuk caranya itu sama saja ya Sebenarnya ya untuk susunannya ya Hanya tinggal dibolak-balik saja ya Anda bisa melihatnya Nah disini Ini sebenarnya sama Tetapi jika saya gabungkan Nanti susunannya akan menjadi berbeda ya Ini untuk anyaman zigzag yang sudah saya buat Yang pertama Dengan susunan 12 bungkus ya Atau ini nanti semua ujungnya ada 6 ujung zigzag ya Ini tadi yang pertama Dan ini yang kedua Nah ya ini yang pertama dan kedua Nah jika saya satukan nanti akan terbentuk motif Tetapi ini sebenarnya sama saja Jika saya akan mengambil ujung lipatan salah satu Nanti akan menjadi sama ya Untuk bentuknya ya Ini bisa Anda lihat Seperti ini Nah disusunkan ya Nah kita satukan Nah disatukan kembali Jadi disini membutuhkan 3 Anyaman ya Untuk ukuran Masing-masing itu 6 ujung zigzag ya Hanya saja disitu saya bermain susunannya ya Agar akan terbentuk motif Ini disini Diputuhkan lagi Untuk bagian ujung Lalu disini juga diputuhkan lagi Untuk bagian ujung Ini ujung yang tadi Sisi kiri Dan yang ini adalah Sisi kanan ya Jadi disini Saya buat seperti ini Agar nantinya ini Bagian ujungnya sama Atau pas semua ya Motifnya ya Anda bisa lihat ya Motifnya sama Dan juga pas Serta sesuai Nah jika sudah Lalu dijahitkan semua bagian-bagiannya Nah akan terbentuk Sebuah bentuk Dompet mini yang kecil Dan mungil seperti ini ya Ini untuk bagian bawah Kita hanya membutuhkan Satu Anyaman tunggal Saja ya Untuk pembuatan Anyaman tunggal Anda bisa memperhatikan Video berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Selamat mencoba Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih